Halo, co-friends! Di sini kita punya pertanyaan nih. Data nilai ulangan matematika siswa kelas 5 adalah sebagai berikut. Berdasarkan data di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, urutkan data tersebut mulai dari yang terkecil. Yang kedua, sajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Yuk kita kerjakan soal ini bersama-sama. Semangat risiko, co-friends! Jadi, untuk mengerjakan soal ini, kita akan urutkan dulu ya datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Maka kita ketahui yang pertama ada 5. Kemudian ada 5 lagi. Selanjutnya masih ada 5. Setelah 5 ada berapa lagi? Co-friends, tepat sekali masih ada 5 ya. Kemudian ada 5. Setelah 5 maka ada 6. Kemudian ada 6. Setelah 6 masih ada 6. Kemudian ada berapa lagi? Co-friends, tepat sekali ada 7 ya. Setelah 7 kita ketahui ada 8. Kemudian ada 8 lagi. Selanjutnya masih ada 8. Kemudian ada 8. Setelah 8 ada berapa nih? Co-friends. Tepat sekali masih ada 8 ya. Kemudian ada 8. 8. Setelah 8 maka ada 9. Setelah 9 masih ada 9. Kemudian ada 9 lagi. Yang terakhir adalah 9. Nah seperti ini ya. Urutan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sekarang kita akan sajikan datanya dalam bentuk tabel. Maka di sini akan ada data nilai dan banyak siswa. Kita lihat ya. Di sini yang pertama nilainya adalah 5. Yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka artinya ada 5 siswa yang mendapatkan nilai ulangan matematika 5. Kemudian nilai 6 kita ketahui ada 1, 2, 3. Artinya ada 3 siswa yang mendapatkan nilai 6 ya. Kemudian nilai 7 ada berapa nih? Co-friends. Tepat sekali ada 1 siswa yang mendapatkan nilai 7. Kemudian nilai 8 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka ada 7 siswa yang mendapatkan nilai 8. Yang terakhir nilai 9 ada 1, 2, 3, 4. Maka ada 4 siswa yang mendapatkan nilai ulangan matematika 9. Buang mudah sekali kan Co-friends membentuk tabelnya. Terima kasih ya sudah membantu kakak menyelesaikan soal ini. Sampai jumpa Co-friends. Semangat terus ya belajarnya. Sampai jumpa Co-friends. Terima kasih.